Dua misi li, pekerjaan dan sebagainya, gini sedikit Bu ya, perkenalan buat kita semua. Baik, silahkan Bu Sri Fatmawati. Saya boleh share screen nggak ya? Sebentar aja. Ada hal yang terkait dengan OWSD gitu ya. Baik, sebelumnya saya perkenalan dulu ya, nama saya Sri Fatmawati. Saya hari-hari sebagai dosen di Departemen Kimia. Artinya, kayaknya itu ya, kalau nggak saya pakai headset. Nggak beli ya, nggak ya. Sudah bagus Bu, sudah bagus. Bagus ya. Jadi, saya sehari-hari di Departemen Kimia, Laboratorium Kimia Bahan Alam dan Sintesis. Jadi, kerjaan itu mirip-mirip dengan kerjaannya Bu Alin ya, Bu Harlinda. Nah, saya akan share screen ya. Itu perkenalan dari saya, jadi kalau mau lebih banyak lagi mungkin saat ini, saya sebagai salah satu member di AOMI ya, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia sebagai koordinator di bidang Frontier Science, Science Garda Depan. Dan saat ini juga saya sebagai Vice Chair atau Wakil Ketua Pusat Penelitian Agri Pangan dan Bioteknologi di ITS. Selain itu, saya adalah member di Global Young Academy, gitu. Jadi, bagi adik-adik semuanya punya kesempatan yang sama ya, supaya nanti bisa menjadi salah satu member di Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau Global Young Academy. Dan kalau di OWSD semuanya bisa, nanti aku akan jelasin bagaimana caranya. Gitu, Pak, kalau dari saya. Pak siapa tadi maaf, namanya kelupaan Pak. Pak Yulian Syah. Panjang soalnya, Pak Yulian Syah. Silahkan, ada yang mau di-share. Oke, saya akan share screen ya. Bisa, Pak. Muncul. Muncul, ya. Bisa, ya. Muncul, ya. Oh, bisa. So, ya. Oke. Jadi, OWSD atau OSD itu adalah Organization for Women in Science for the Developing World. Organisasi untuk perempuan, ya. Perempuan peneliti. Bukan peneliti perempuan, ya. Perempuan peneliti, ya. Yang bergerak di bidang sains. Jadi, sains ini tidak hanya, apa namanya, ilmu pengetahuan alam saja, tapi juga teknologi di dalamnya. Dan ini adalah Indonesian National Chapter. Jadi, masing-masing negara itu punya National Chapter sendiri, ya. So, saya akan bicara lagi, oke. So, ini adalah International Non-Profit Organization, jadi NPO, ya. Yang basenya itu di The World of Academy of Science, atau tuas itu di Triste, Itali. Yang merupakan salah satu program unit di UNESCO. Intinya itu bagaimana organisasi ini dapat meningkatkan partisipasi perempuan di negara-negara berkembang, terutama di bidang scientific dan technology. Juga ada teaching and leadership. Nah, di sini, untuk Indonesia sendiri, ini adalah logo kita. So, guys, ini logo kita yang memang dibuat di awal bagaimana mencerminkan perempuan peneliti di Indonesia, ya. Jadi, ada Garuda Wing ini sebagai light shower for surrounding, gitu. Kemudian ada Wings of Pickup ini sebagai Indonesian culture, beauty. Kemudian ada Lotus ini, The sanctity of women as strong road. Jadi, kita adalah salah satu bagian adalah sebagai akar di Indonesia, ya. Untuk family dan juga untuk generasi penerus. Ada light dan juga women who carry atom. Jadi, ini perempuan yang membawa atom artinya bahwa kontribusi perempuan women in science, perempuan Indonesia, ya, yang bergerak di bidang science, dalam memberikan kontribusinya, kontribusi keilmuannya kepada Indonesia, gitu. Jadi, ini adalah logo dari OUS, ya. Kita panggil, kita biasanya menyebutnya OUS, ya. OUSD kalau di Indonesia, seperti kita di, apa, di globally, disingkat atau dibaca dengan OUS, gitu, ya. Jadi, OUS Indonesia itu seperti itu, ya. Nah, tujuannya itu seperti ini. Bagaimana kita meningkatkan partisipasi perempuan di Indonesia, kemudian memberikan penghargaan juga, kemudian bagaimana kita berkolaborasi dan berkomunikasi, dan bagaimana kita memberikan peran, gitu, ya, kepada perempuan, dan women support women, gitu, ya. Bagaimana kita juga memberikan support kepada aktivitas-aktivitas termasuk para guru, gitu. Jadi, kita juga memberikan banyak sekali, baik itu guru, nanti akan saya berikan, ya, beberapa program yang sudah kami jalankan. Dan kita, of course, promote aktivitas dan program, ya. Jadi, kita punya OUS, punya beberapa, OUS Indonesia punya beberapa social media. Oh, this is me. Ini saya, ya. Jadi, kalian bisa menghubungi saya di email ini, atau saya juga punya Instagram, maupun Facebook. Dan, jadi ini beberapa eksekutif komite kami, dan juga beberapa koordinator di bidang internal, gitu, yang membantu kami. Jadi, di sini, kalian juga nantinya bisa bergabung, ya, karena kami nanti akan ada yang namanya friend of OUS. Oke, ada Bu Enda dari IPB, dan sebagainya. Oke. Jadi, saat ini, member internasional kita, jadi, bukan member internasional, ya, membership itu hanya satu, itu ada 104, sih, terakhir saya lihat, 104, ya. Karena itu setelah direvisi, karena ada beberapa yang tidak aktif, gitu, jadi, yang tidak aktif, sepertinya tidak dimasukkan lagi, gitu, ya. Jadi, kita punya lebih dari 100 members dari seluruh Indonesia, ya. Ditambah dengan beberapa friend of OUS, gitu, jadi, beberapa member itu yang ada yang tidak bisa masuk klasifikasi dari membership. Jadi, keanggotaan itu ada syaratnya, nanti, ya. Tapi, jangan khawatir, ada friend of OUS, kemudian ada beberapa kategori anggota, ya. Nah, totally, kita punya 126 yang saat ini aktif, berperan, membantu, atau, apa, berkontribusi di OUS Indonesia. Tadi, lihat, ya, dari kawan-kawan, mana, ya. Ada Bu Ali, sekarang. Oh, ini ada empat, Bu. Belum kelihatan, sharenya, Mbak. Hilang ini, sharenya. Ada empat, ya, Mbak. Ada kelihatan, ya? Kenapa? Ada sharenya, ya? Oh, nggak kelihatan. Oh, ada, siap. Iya, ya. Siap, siap, siap. Ini, nih. Oh, ya. Ada saya di situ, ya. Ada. Ada itu, ya. Mbak Akmi juga, ada Mbak Akmi. Iya. Oke. Nah, ini, ini beberapa. Jadi, dari Indonesia itu, sebetulnya Indonesia sudah keren banget, ya. Kita sampai saat ini untuk penghargaan, itu sudah ada, sudah ada empat orang, ya. Termasuk saya. Jadi, saya memperoleh penghargaan dari Xavier Foundation itu. Dia bekerjasama dengan OUS untuk memberikan penghargaan kepada perempuan-perempuan peneliti yang memiliki keunggulan di bidangnya masing-masing, gitu, ya. Dan memberikan banyak kontribusi, gitu. Nah, salah satunya ada Bu Ritma Leni dari UGM, kemudian Bu Itri itu dari UNS, dan ada satu lagi, Profesor Felicia itu dari UEM. Dan saya, saya 2000. Jadi, awalnya Bu Leni ya, 2014. Saya di 2016. Bu Ferli itu 2017, dan Bu Itri 2018. Setelah itu, Indonesia tidak termasuk kategori untuk lagging, ya. Jadi, Indonesia ini entah masuk yang mana, lagging juga enggak, ya, maju juga enggak, gitu, ya. Oke. Nah, ini how to become a member, gitu. Bagaimana untuk menjadi member? Jadi, member itu ada dua. Ada full member, ada affiliate member. Jadi, full member itu at least punya, apa, punya master, ya. Punya gelar master, ya. Atau sudah menyelesaikan studi S2, ya. Kemudian, kalau affiliate member itu dari yang sudah S1, ya. Yang sudah S1, ya ini ya, di bidang natural engineering, technology, of course, science, ya. Kemudian, and social sciences. Nah, kalau bachelor degree, itu kalian bisa bergabung menjadi affiliate members. Nah, bagaimana dengan Bu, saya belum lulus, ada adik-adik sama ada, ya. Jadi, saya belum lulus S1, nih. Tapi, saya ingin bergabung. Nah, itu nanti ada yang disebut dengan friend of ours, gitu, ya. Friend of ours, itu adalah yang di luar full member dan affiliate members, gitu. Jadi, benefit-nya apa? You can connect. Kalian bisa berkomunikasi dan punya network dengan beberapa ours member. Kemudian, of course, bisa bareng-bareng dengan kami, gitu, ya. Dan, ini karena pandemi, ya. Sebetulnya ada beberapa regional dan international workshop and conference, gitu. Yang biasanya dilakukan antar di masing-masing negara, gitu, ya. Dan, kalau ini, ini juga ada. Tapi, rasanya yang sekarang belum begitu, ya. Fellowship ini juga sama. Tapi, kayaknya, prioritasnya itu adalah yang di, apa ya, lagging, ya. Negara-negara miskin, gitu, ya. Early career fellowship ini, nah, ini kalian bisa. Ya, apa, yang sudah postdoc, yang sudah doktoral, yang mau postdoc, itu bisa. Kemudian, ada full-time sandwich. Jadi, ini juga kadang-kadang terakhir itu belum boleh full-time fellowship itu untuk Indonesia, karena tidak termasuk. Tapi, sandwich program kadang boleh, gitu, ya. Jadi, siapa sih ya semuanya, ya. Semuanya yang bergabung, gitu. Dan, memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah PSG. Oke, ini PSG fellowship. Jadi, ini nggak masuk, ya, Indonesia. Indonesia nggak masuk, tapi Indonesia bisa menjadi host, gitu. Ini nggak masuk. Jadi, awalnya masuk. Oke, yang ini... Nah, ini early career, ya. Early career itu juga sama. Ini boleh Indonesia, rasanya. Jadi, kalian boleh mendaftar, biasanya, untuk postdoc, ya. Untuk postdoc, postdoctoral. Oke, ini jadi banyak, ya. Dapatnya itu 50.000 USD per tahun. Itu sudah cukup, ya. Meskipun nanti akan tinggal di Europe atau di negara-negara maju yang lain, ya. Oke, nah, ini caranya, ya. Jadi, requirement-nya, syaratnya adalah woman, gitu, ya. Tapi, kalau nggak woman, bisa-bisa. Nanti jadi friend of host, gitu, ya. Itu harus memiliki S2 minimal. Jadi, S2, S3, ya. Di bidang science, technology, engineering, dan juga social science. Dan tinggal di Indonesia. Ini free, ya. Meskipun international organization. But nggak ada membership. Nah, link-nya tuh ini, ya. OS.net user register, gitu. Nah, ini ada. Kalian bisa catat ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami siap membantu. Ada IG kami di OS underscore IDN. Kemudian emailnya os.id at gmail.com. Ada WA juga yang bisa ditanya-tanya, ya. Itu adalah koordinator internal, gitu. Yang bisa support kalian kalau ingin menjadi member. Nah, document to apply itu, jadi disiapkan aja. Harus upload master and PhD sertifikat, ya. Kalau affiliate member, upload bachelor sertifikat. Jadi, ijazahnya itu di-upload nanti pada saat daftar. Jadi, setelah daftar, kemudian dapat akun, setelah dapat akun itu tidak bisa langsung approve, ya. Tidak bisa langsung disetujui. Harus, apa, karena mereka akan verifikasi, ya. Jadi, karena di seluruh dunia, ya. Jadi, lebih ribuan membernya. Jadi, kita harus upload master. Kalau sudah master, kalau sudah PSD, ya. PSD-nya juga di-upload. Jadi, mereka akan verifikasi. Oke, ini ya. Nanti juga akan saya tuliskan di chat, gitu. Well, ini beberapa kegiatan kita. Selama aktivitas, kita punya First Congress. Ya, sayangnya ini pandemi, ya. Sebetulnya kami juga akan adakan tahun ini. Sebetulnya, itu rencananya di Shangri-La, ya. Shangri-La, tapi tidak bisa karena nanti akan diadakan virtual, ya. Congress. Ini juga ada beberapa Stadium General Chemistry, ini Bu Witri, ya. Kemudian, saya juga ngasih beberapa how to prepare untuk doctoral study, gitu, ya. Kemudian, ini Bu Feli, ya. National Seminar. Kemudian, ini Bu Wiwit, Mental Health Training, gitu, ya. Di pesantren-pesantren, kemudian ada Science Game, Senior High School Student Orientation. Ini di Sampang, di Madura juga ada. Ini di Gersik, ya. Ini kepada anak-anak SMA, ini anak-anak SD yang Science Game. Kemudian, ini di Universitas Negeri Makassar. Nah, ini juga ada di seminar ICBSA, di Padang, Sumatera. Kemudian, ini di Jakarta, ya. Di Science and Mathematics International Conference. Saya juga hadir di situ untuk memberikan beberapa penjelasan tentang OS. Nah, ini ada From Women for Lombok. Ini juga kami lakukan. Charity, ya. Ini workshop One Day with Chemist. Jadi, kita bisa join nanti. Biasanya di setiap Februari. Februari tahun ini juga kita melakukannya. Dan ada Indonesia yang hadir juga. Nah, ini inaugurasi atau peresmian sekretariat. Jadi, kami yang punya sekretariat. Jadi, di Menara Science, di ITS. Karena ITS sebagai host institution di Indonesia. Oke, ini dengan bank untuk Women in Business. Nah, ini dia. Nantinya kami juga akan rekrut, ya. Ada oprek, ya. Untuk volunteers, ya. Untuk, apa namanya, kalian yang pengen aktif. Nah, ini juga ada International Discussion Forum di Brawijaya, di Malang. Ada juga, nah ini dengan Politeknik Banjar Negara, ya. Melakukan beberapa, apa, kegiatan. Nah, ini dengan IWAPI, ya. Ikatan Wanita Pengusaha. Ini juga, jadi ada seminar, ya. Untuk Indonesian Traditional Medicine. Ini ITK, Bu. Kami juga sudah melakukan beberapa meeting dengan R1 ITK. Introduction of Food Science kepada anak-anak SD. Training of Writing Poetry in English, gitu ya. Di salah satu anggota kami. Nah, ini yang tahun lalu sangat, apa ya. Direspon banyak sekali oleh masyarakat dan juga media. Kami melakukan, ini bisa juga dilakukan di Kalimantan, mungkin, Bu. Jadi, ada program yang waktu itu saya sebagai lead-nya. Jadi, The Science Behind Jamu, gitu. Nah, ini juga pada 1.500 siswa di SMP 19 Surabaya. Jadi, ini rekod ya. Minum jamu bersama terbanyak ya di Indonesia. Kalau waktu itu, ya. Dan nanti bisa, kita bisa, apa, kolaborasi, gitu ya. Counseling, ya. Bagaimana ini untuk anak-anak SD. Kemudian, ini juga kita punya, apa, perempuan yang sangat ekspert di bidang ke dirgantaraan, ya. Bandara, gitu-gitu, ya. Jadi, ini harapannya banyak. Nah, ini ada webinar yang di awal-awal pandemi, ya. Bersama Prof. Rofina. Dua-duanya adalah anggota OS, ya, Indonesia. Prof. Rofina ini peraih Habibie Award. Beliau adalah, apa, dokter spesialis penyakit dalam. Kalau Prof. Enia ini, peraih juga Habibie Award untuk teknologi. Beliau adalah deputi di BPPT, gitu. Keduanya sangat, apa, intens, ya. Dalam, apa, memberikan dukungan kepada OS. OS. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan nanti ada research collaboration. Hopefully, seperti itu, ya. Kemudian, Indonesia, apa, OS go to school. Kemudian, go to UKM, gitu, ya. Dan society. OS for young women in time. Dan juga annual member meeting. Dan second congress. Oke, saya pikir itu. Yang lainnya, ini aja. Oke, saya pikir itu yang dapat saya share. Jadi, basically, kami sangat welcome kepada semuanya, adik-adik, di sini. Terima kasih banyak. Apa namanya, sudah berkenan, hadir, dan juga gabung bersama, gitu ya. Bu Alin juga, wah, ini senang banget punya member yang aktif, ya. Karena kami ini, jadi jangan khawatir, di sini juga bukan berarti terus women, terus gak. Gak butuh men, gitu, yang gak, ya. Jadi, kita ini adalah pelaku, gitu. Jadi, masing-masing punya, apa ya, punya peran yang sama, gitu. Tapi, in science, sama-sama yuk kita bangun Indonesia, kayak gitu. Saya pikir itu paling Yulian, sama-sama, bu. Bantu, bu. Ya. Bantu juga men, ya, bu, ya. Iya, dong. We collaborate, ya. Together. We can, gitu, ya. Pokoknya, datang bukan untuk bersaing, tapi tersaling melengkapi untuk Indonesia, insya Allah. Iya, benar. Masing-masing punya, apa ya, punya, apa, strength, kelebihan-kelebihan masing-masing yang bisa mengisi, supaya apa yang, keilungan kita jauh lebih baik dan jauh lebih bermanfaat. Iya, insya Allah, bu. Dan semoga setelah hari ini, di Kalimantan Timur, mungkin melalui Ibu Alin, nanti bisa banyak kegiatan. Terutama buat pelajar, teman-teman, suara hari ini. Kalau, apa namanya, terkait dengan hasil tanemukan kayu, bu, ini. Iya. Kalau, apa, acara sejenis ini, misalnya, sejenis. Seminar atau apa, terkait dengan semudah alam juga ada, ya, kegiatan seringnya. Terkait dengan ini, ya, Pak. Jadi, ini luar biasa bagus sekali, ya. Mengenalkan bagaimana bawah hutan itu bukan hanya kayu saja, gitu ya. Dan ini selaras dengan program kami, ya. Oath Goes to School. Jadi, adik-adik kita di, yang SMP, yang SMA, supaya mereka lebih tahu, atau mereka tahu dari awal. Iya. Tahu dari awal. Itu menarik, karena kenapa kami adakan Oath Goes to School itu. Ini kan isinya member kita itu. Member Oath itu kan minimal S2, ya, Pak. Tapi, rata-rata itu S3, ya. Jadi, 70% itu kan S3 dari seluruh Indonesia. Dan kita macam-macam. Ada dokter, ada. Jadi, kami itu ingin adik-adik itu tahu bahwa, apa yang, apa ya, mindset mereka. Bahwa tidak hanya perempuan itu seperti itu. Jadi, kita punya banyak sekali role model, panutan-panutan. Nah, termasuk salah satunya orang-orang seperti Bu Alin, gitu ya. Dan, ya, Bapak juga ya, semuanya di Fakultas Kehutanan. How we inspire young generation. Bagaimana kami, kita semua di sini bisa memberikan inspirasi kepada adik-adik kita. Bahwa di Indonesia itu, kita kaya, loh. Tapi, kita akan menjadi miskin kalau kita tidak bisa mengolahnya, kayak gitu. Jadi, itu, Pak. Jadi, ini sangat selaras dengan program Oath. Bagaimana mengenalkan sains, bagaimana mengenalkan keunggulan kita, gitu, kepada adik-adik. Ya. Mantap, Bu. Terima kasih. Saya jelas sekali. Semoga juga nanti berkesempatan ke Unmul, ke Kaltim. Iya, belum pernah, saya, Pak. Belum pernah, ya? Ke Kalimantan beberapa kali, ya. Ke Kalimantan ke Balikpapan, ya. Ke Balikpapan. Tapi, ke Unmulnya belum. Sudah ada bandara sekarang, Bu. Jadi, bisa dekatkan. Iya. Baik. Nanti kita bincang lagi, Bu. Saya mungkin ke Pak Irawan. Pak Prof Irawan. Sudah masuk, Bu Alin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuling, Bapak Ibu. Masri, Balin. Pak Prof Irawan. Ini, Dekan, Pak, yang mana-mana, ya? PNT Dekan, ya? Iya, Pak Dekan, Pak. PNT juga baru Dekan. Pak Dekannya belum bisa hadir hari ini. Jadi, diwakili sama cadangannya. Oke, oke. Baik, Pak Irawan. Mungkin kita juga perlu tahu, kampus kita ini, terutama Pak Hutan, berkaitan dengan Arrika ini. Mungkin kita dulu banyak bekerja dengan dunia kayu. Ternyata, nilai hutan selain kayu juga luar biasa. Dan mungkin juga sudah banyak pelitian atau hal-hal yang sudah dikembangkan di Pak Hutan. Nah, mungkin peserta yang ada pada hari ini, ada 57 orang ini mungkin dari berbagai bidang, terutama juga anak-anak kita yang masih pelajar dari SMA mungkin. Mungkin perlu tahu juga informasi tentang pakus kehutanan, kemudian berkaitan dengan hal ABK ini, seperti apa, pengembangan dan sebagainya. Mungkin begitu, Pak Irawan. Saya kasih waktu ke Pak Irawan untuk menyampaikan ulasan singkatnya terkait dengan Pak Hutan, Unmul, kemudian bagaimana ke depan sebagainya. Selamat Pak. Baik Pak Yuli, dan rekan-rekan semua, ada beberapa Pak Ibu yang saya kenal dengan baik, ini ada Bu Sri, Bu Alin, ada tadi saya lihat Prof. Aman juga, ada Bu Iliati, dan rekan-rekan dosen, dan tentu saja adik-adik ini, adik-adik siswa pelajar yang menarik juga ya, bergabung dengan adik-adik ini, dalam upaya pengenalan salah satu komoditi yang luar biasa penting. Jadi, kalau tadi ada OMSD, memang sekarang belum ada OMSD, Organized Man of Science for Developing World, tapi mungkin nanti Pak Yuli bisa dipikirkan itu. Boleh Pak, boleh. Baik. Hari ini sedianya Pak Dekan, Prof. Rudianto, sebetulnya, benar-benar bagus juga bisa hadir. Jadi, nampaknya saya diminta untuk menghadiri ini, dan senang sekali, kalau diberi kesempatan memperkenalkan gitu ya. Jadi, kalau bicara Fakultas Kehutanan, itu sudah 58 tahun ternyata umurnya sekarang gitu ya, 22 ribuan alumni yang dihasilkan, dan Fakultas Kehutanan ini jadi saksi juga nih, bagaimana perkembangan kehutanan. Dari awalnya kita mengenal kayu besar, sampai sekarang orang mengenal sedemikian banyak hasil hutan, bukan kayu gitu ya. Untuk memberi gambaran sebetulnya, Fakultas Kehutanan bagaimana bidang kerjanya, jadi, ternyata, kalau misalnya, membayangkan hutan sebagai tempat berkumpulnya pohon-pohon besar, ternyata nyelampit itu banyak juga tuh, yang di dalamnya yang kita belum berkenalan. Jadi, paling gampang, kalau misalnya ADD sekarang, ini kayaknya kalau barangkali dihubungkan salah satunya ya, bagaimana populernya gitu ya, K-pop ya, Korean pop gitu. Korea. Ini kalau ditanya, salah satu produk HHBK-nya, mungkin agak susah jawabnya gitu ya, tapi kalau tumbuhan obat yang paling terkenal dari sana, pasti pada kenal nih, ginseng itu. Ginseng itu Korea tuh mendapatkan devisanya barangkali 60-70 persen mungkin ya, Bu Sri ya, luar biasa Korea memanfaatkan itu. kemudian di Peru, Peru tuh ada satu jenis maca namanya, tumbuhan maca tuh sama, akar-akaran dari hutan juga, hidupnya dari situ. kalau Jepang barangkali ada satu jenis ginggo biloba, itu tanaman yang langka juga, atau beberapa jenis jamur, lumayan juga. Indonesia apa nih? Nah, Indonesia menarik, Indonesia karena beraneka ragam, berbagai macam jenis, kita jadinya belum fokus sini kemana, sementara ini. tapi, pasti ingat dong, beberapa bulan yang lalu, atau mungkin tahun lalu, sejak tahun lalu ya, bagaimana merebaknya, bagaimana terkenalnya satu jenis akar, yang ditemukan oleh ade-adee di SMA, di Kauteng, gitu ya, diambil dari hutan, masih hutan bukan kayu, namanya Bajakah. Bajakah ini populeran tersebut. Di Bajakah ini, tidak hanya populer di Indonesia, tapi katanya sampai menang di Korea juga, ini kompetisinya. Nah, Bajakah ini salah satu gambaran, bahwa hutan itu yang berikan banyak sekali. Dengarkan Pak Yulia? Masih Pak Yulia? Masih kedengaran? Iya Pak, iya Pak. Ya, agak menggemar. Ya, jadi, Fakultas Kehutanan sendiri, karena kehutanan ini, sekarang barangkali setiap tahun itu tidak kurang 250 orang yang masuk, jadi tahun ini ada 280-an, gitu ya, yang masuk waktu kehutanan. Dan ini menjadi penyampai pesan yang bagus, bahwa kita punya banyak sekali potensi untuk bisa digarap. Apalagi, kita punya luar biasa banyak, itu daerah-daerah yang sekitaran Kalimantan Timur saja, terus Indonesia kan ada barangkali lebih dari 13 ribuan itu pulau itu. Dan semuanya rata-rata memiliki potensi hasil tanun-tanun kayu. Mungkin menyebutkan diantaranya, sekarang lagi jaman pandemi, salah satu hasil tanun-tanun kayu yang paling terkenal, kayu putih, gitu ya. Kayu putih ini dicari orang. Ada yang mulai dari oleng, ada yang semprot, ada yang digantungkan jadi kalung, gitu ya. Ada kemudian, bahkan ada yang minum juga itu, minyak kayu putih itu. Nah, sekarang lagi populer. Nanti biar Bu Alin yang menjelaskan, karena Bu Alin bidangnya ke sana. Sehingga gambarannya sebetulnya, kalau kehutanan, betul kata Bu Sri tadi, kalau Bu Sri ini memang salah satu peneliti, beberapa diantaranya hasil tanun-tanun kayu juga nih. Jadi, rasanya kita tidak akan habis nih, tidak akan habis mengambil berbagai macam hasil tanun-tanun kayu dari dalam hutan itu. Mungkin beberapa diantara yang kita kenal, ada tumbuhan obat di sana, ada berbagai produk lebah madu, yang terkenal baru madu mungkin ya. Kemudian, bagaimana propolis dan lain-lain itu belum. Kemudian, berbagai jenis jamur dari hutan. Kemudian, berbagai jenis resin. Berbagai jenis, ini belum bicara dari hewan nih. Kalau hewan, ada beberapa yang diperbolehkan juga. Jadi, mungkin perlu juga saya kenalkan bagaimana Fakultas Kehutanan mencoba menggarap bidang ini. Menggarap Fakultas Kehutanan Kayu ini. Salah satunya, ada satu jenis lebah itu, lebah tidak bersengat, menghasilkan madu. Kemudian, madunya disebut madu kelulut, madu lanceng. Prof. Enos yang mengembangkan. Dan sekarang, nampaknya cukup populer karena madunya diyakini hasil penelitiannya bisa ikut meredam atau mengendalikan perkembangan virus. COVID. Nah, mekanismenya saya tidak terlalu tidak terlalu detil, tetapi contoh saja itu ya, salah satu produk. Dan sekarang, banyak juga para pebudidaya, kemudian pengumpul juga dari hutan bekerja dengan itu. Jadi, salah satunya itu. Kemudian, kalau di Kalimantan Timur, ini Ibu Sri, di Kalimantan Timur, kita tahun sekitar 2009-2010 itu ada satu jenis tumbuhan, takongai. Kemudian, ini teman-teman di Fakultas Kehutanan juga bekerja sama dengan salah satu pengusaha herbal. Sekarang jadi itu, jadi, namanya takongai itu berkembang cukup luas. dan ini juga salah satu implementasi dari sehutanam kayu. Kemudian, belum lagi minyak aksiri, yang dikembangkan juga Fakultas Kehutanan, ada Bu Alin dan teman-teman di sana. Beberapa, barangkali yang hadir di sini, saya juga mencermati beberapa praktisi minyak kayu putih, beberapa praktisi minyak aksiri juga. Dan, tentu saja, dari 250 orang yang hadir itu, kalaupun semuanya memilih hasil hutanam kayu, juga tidak akan habis tema itu. Tidak akan habis komoditi itu. Memang, kalau nilai ekonomi sekarang, dibandingkan dengan kayu, misalnya saja kayu pulin, satu kubiknya 7 juta, dibandingkan minyak kayu putih yang satu botol, cuma harganya mungkin barangkali kalau yang seperempat liter itu, ya anggaplah 70 ribu. Tapi ini kan baru satu jenis. Coba dibandingkan dengan minyak gaharu. Kalau gaharu, mestinya kalau di Kalimantan ini juga cukup populer dengan gaharu. Minyak gaharu ini salah satu yang termahal di dunia, gitu ya. Kalau kita bandingkan, minyak goreng harganya 1 liter itu sekitar 20 ribu. Ini 1 liter 25 ribu ya. Kalau minyak gaharu terbaik itu harganya sekitar 50 ribu dolar itu per liternya itu. Kualitas terbaik. Berarti 50 ribu dolar itu sekitar berapa itu ya? Sekitar 800 jutaan kali ya? 800 juta per liter ya. Itu kalau dibelikan minyak goreng banyak banget itu pasti kalau kita bandingkan. Sehingga ya, menjadi menarik tentu berbagai hal ini yang kita coba olah. Jadi beberapa yang tadi saya coba sebutkan sebetulnya masih sebagian kecil. Nanti kalau kita pindah ke Korea, oh mereka ginseng. Ke Jepang mereka berbagai jenis jamur. Ke Thailand mereka barangkali punya khas juga. Ke beberapa negara Amerika Latin mereka punya khas juga. Nah sekarang tantangan buat kita tentu kalau di Fakultas Kehutanan mencoba untuk mengoptimalkan ini. Di samping juga memang tugas besar dari Fakultas. Nah kemudian kalau misalnya barangkali ada ada di sini tertarik gitu untuk belajar lebih jauh mengenai HABK, barangkali sudah tahu tempatnya harus menuju kemana gitu Pak Yuli ya. Saya mengundang dengan tangan terbuka di tahun 2021 buat lulusan yang siap-siap untuk nanti menyongsong kelulusan SMA-nya. Sementara gitu ya Pak Yuli ya, saya ada pesan sponsor sedikit tidak apa-apa ya. Boleh, boleh Pak. Nanti karena kerjasamanya, oh ya kerjasamanya lupa ya. Jadi dalam mengolah hasil tonon kayu ini, kita juga tidak bekerja sendiri di Sama Rinda. Salah satunya dengan di Surabaya kami punya mitra, mitra kuat kami. Salah satunya dengan di ITS gitu ya, ada di sana. Kami kenal dengan Bu Dr. Sri Fakmawati di sana yang juga ada hadir di sini. Kita ya. Sri Fakmawati gitu ya. Kemudian, ya. Kemudian beberapa mahasiswa juga sudah menjalani training atau menjalani pertukaran ke Jepang, ke Korea gitu ya. Kemudian di barangkali yang yang dekat-dekat itu Thailand itu dan bahkan ada barangkali nanti berkesempatan ke negara lain. Tapi kita tidak bekerja sendiri sehingga mahasiswa kami yang bekerja dengan hasil tonon kayu dan tentu beberapa bidang lain juga berkesempatan untuk bekerja sama dengan mitra-mitra kita. Kenapa? Karena memang sekarang tidak lagi musim kita kerja sendiri sehingga nanti bisa jadi hasil dari ITS, dari UNMOL, beberapa perubahan tinggi di Jepang dan Korea menghasilkan temuan atau produk yang nanti kita bisa gunakan sebagai produk bermanfaat buat kita semua. Barangkali gitu sementara Pak Yulia. Ya, mengasih Pak Irawan. Bapak Ibu sekalian dekat-dekat pelajar dan mahasiswa. Jadi tadi Pak Irawan sudah mengundang kita semua yang ingin tertarik dengan HBK ini. Insya Allah Pakus Kehutanan siap mengawal dan bahkan mencoba mencari dan menemukan berbagai keunggulan-keunggulan di Kerajaan Timur. Karena memang mungkin aja teman-teman yang dari daerah mungkin ada bahan-bahan yang selama ini bermanfaat mungkin bagi tubuh, bagi kesehatan atau juga mungkin digunakan untuk kebunuhan sehari-hari yang mungkin hanya berdasarkan pengalaman nenek-nenek kita dulu mungkin saatnya kita bisa ilmiahkan dengan cara kita teliti lebih jauh kandungan-kandungannya Insya Allah. Baik Ibu sekalian berikutnya saya akan menggunakan saya ini Pak Wiwin Nependi Waalaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah baik Pak Wiwin kita akan minta juga ini menjelaskan terkait dengan pandangan beliau kebetulan Pak Wiwin ini mungkin gak salah satu yang bisa memberikan gambaran tentang apa HBK ini saat ini dan bahkan ke depan sebab ini kita juga merasakan apa peran-peran dari serjana-serjana kehutanan di lapangan dan sebagainya juga mungkin memberi masukan buat pahutan ke depannya baik Pak Wiwin bisa dengan ringkas mungkin bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin dibutuhkan kita saat ini ya silahkan Pak terima kasih Pak Yuli Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya Bapak Ibu ada-ada pelajar yang saya hormati Pak Profesor Irawan senior sekaligus Wakil Dekan Pakul Sekutanan Sosno Warman saya mohon maaf ya sebelumnya kalau backgroundnya karena di tempat yang agak kurang baik terus kebetulan juga komputer saya ini gak support dengan dengan apa nanya background yang ada jadi gak bisa seragam dengan Bu Alin Bu Sri Pak Profesor Irawan Pak Yuli dan lain-lain juga buat Bu Sri salam kenal Bu dari saya cukup menarik tadi paparannya tentang organisasi wanitanya sebenar kata Pak Wakil Dekan tadi kayaknya Pak Profesor Irawan perlu memikirkan organisasi laki-lakinya para pejantannya juga untuk bisa seperti para ibu-ibu itu Bu Alin juga terima kasih atas waktunya dan kesempatan saya bisa terlibat di sini yang pertama sebenarnya mau mengulas HBK ini Pak Profesor Irawan sudah banyak mengupas kayaknya mengulasnya juga sudah cukup apa namanya pisil mikapah sudah itu bahwa seluruh sudah banyak saya sih ingin berbicaranya sedikit sharing bahwa pengalaman pengalaman lapangan saya kebetulan saya sempat beberapa tahun kurang lebih 15 tahun bekerja di sebuah lembaga konservasi yang namanya WUF Indonesia waktu itu kebetulan juga punya program pendampingan terhadap masyarakat khususnya tentang hasil tanaman kayu yang mungkin tadi dari banyak panelis pertama dan kedua sedikit mengulasnya terkait dengan rotan misalkan gitu tapi overall sebenarnya saya melihat memang benar sekali yang kata Pak Yuli tadi di awal pengantar ibu juga terus Pak Prop juga memang kalau melihat trend saat ini masyarakat kita terutama di Indonesia terutama lagi kalau ngambil yang lebih kerucut lagi di daerah apa namanya kalau boleh bilang di daerah pedalaman gitu ya bicara hasil hutan itu selalu bicaranya kayu memang karena kayu itu press money kalau menurut saya memang tidak ikut nanam 1 tahun nembang aja kan sudah jadi duit nah sebagian lain itu walaupun kayak hasil tembukan kayu juga banyak juga yang tidak ikut usaha yang tiba-tiba ada aja di hutan gitu tapi untuk menjadikannya fresh money itu mungkin lebih memakan waktu dibandingin kayu gitu nah padahal seperti yang Pak Yuli sampaikan tadi di awal hasil riset membuktikan bahwa bahkan masuk dalam webnya KLHK kalau bicara hasil hutan itu kayu itu hanya kurang lebih 5% saja sisanya adalah hasil butukan kayu termasuk jasa lingkungan di dalamnya jadi kayak air karbon wisata itu kan jasa lingkungan ini yang menurut saya ketika kita bicara dengan tema hasil hutan bukan kayu HHBK ini seperti menjadi usaha sambilan gitu jadi ini lebih rendah daripada kalau bisa bicara ada usaha yang utama ada usaha sampingan nah ini sambilan ini menurut saya begitu pendapat saya jadi lebih rendah daripada sampingan sambilan jadi sambil-sambil aja jadi melihat tren yang ada pengalaman di lapangan misalkan ketika ngambil contoh tadi seperti Pak Prof Irawan misalkan yang madu lanceng tadi atau madu yang tanpa sengat kelulut orang awalnya coba-coba aja sambil-sambil aja bahkan sampai sekarang banyak yang masih nyambil-nyambil jadi bukan menjadi satu produk yang tanda kutip selain bermanfaat secara kesehatan biologi segala macam juga belum memikirkan bahwa itu menjadi sumber pendapatan padahal kalau diseriusin itu bisa menjadi sumber pendapatan orang terutama di Kaltim seperti Pak Prof yang paling terkenal madu baik madu hutan yang dari bukan kelulut maupun yang kelulut tapi yang lain jadi misalkan kayak Gaharu masih terbatas apalagi kalau bicara Gaharu sudah lah jauh mencarinya terus proses mencarinya dan mendapatkannya adalah destruktif karena harus menebang pohonnya ini kalau bicara aspek sustainability jadi concern yang berbeda lagi walaupun itu HABK belum lagi bicara misalkan kayak Rotan nah tadi saya sempat singgung bahwa waktu di organisasi saya bekerja sebelumnya kami mendampingi kelompok petani pengrajin rotan baik yang dulu ada di Kutai Barat maupun yang ada di Kalimantan Tengah di Kabupaten Katinya yang jadi masalah sebenarnya kayak rotan itu mereka tanam memang gitu ya walaupun asalnya mereka tidak ikut nanam Tuhan Yang Maha Esa yang memberi terus mereka memanfaatkan memanen sekarang sadar terus mulai nanam nah ketika sudah mulai menjadi gerakan yang masif gitu ya terkait dengan rotan ini yang jadi masalah sekarang adalah pangsa pasarnya jadi pasar yang terhadap rotan ini terbuka memang tapi pasca ada larangan ekspor dalam bentuk rotan mentah gitu ya ini menjadi masalah tersendiri bagi petani dan pengrajin rotan di Indonesia ini juga perlu pemikiran nah kembali ke bicara tentang HHBK saya pikir memang kita apalagi saya dalam forum ini mewakili mewakili alumni terutama minimal di angkatan saya sendiri harusnya kedepannya memang kita semua para praktisi tidak hanya alumni fakultas kehutanan tapi alumni mana saja atau siapa saja sudah mulai harus apa namanya mencoba memainstreamingkan memainstreamingkan apa mengarusutamakan bahwa bicara keluar atau mempublikasikan keluar bahwa bicara hasil hutan itu tidak hanya kayu saja tapi ada hasil hutan bukan kayu yang nilainya justru lebih tinggi daripada kayu itu yang pertama kalau menurut saya yang kedua kembali terkait masih dengan berbicara hasil hutan bukan kayu harusnya para pegiat ini apa namanya mencari cara entah bagaimana caranya supaya bisa menularkan atau menyuntikan virusnya supaya orang lain itu tidak hanya cukup beralih tidak hanya cukup beralih menggunakan HHBK tapi sudah mulai mencoba menjadi pegiatnya jadi misalkan kalau selama ini misalkan saya berapa tahun terakhir menggunakan madu baik madu hutan madu hidulut harusnya mulai mencoba mulai dari satu kalau di mudut hidulut ada satu box satu box terhadap lock itu mulai begitu harusnya jadi kalau bisa HHBK itu ke depan menjadi lifestyle atau green lifestyle gaya hidup hijau kita itu sangat menarik karena ke depan walaupun masih ada beberapa produk apa namanya kayu dibutuhkan tapi produk hasil hutan bukan kayu yang sifatnya justru banyak memberikan manfaat dari sisi ekonomi kesehatan biologi dan macam-macam ini justru harusnya bisa menjadi sasaran utama jadi emang saya sangat salut dengan beberapa kawan-kawan saya contoh soal gitu ya yang seperti Pak Prof Irawan sampaikan tadi kalau bicara tentang beberapa tahun terakhir di Kaltin itu sangat tenar dengan Tahongai ini tumbuhan hasil di Kementerian Timur yang sudah diekstrak menjadi beberapa apa namanya produk hasil hutan bukan kayu mulai dari teh celup mulai dari kapsul segala macam itu menarik artinya gini awalnya beliau itu enggak juga bisa dikatakan main-main tapi awalnya beliau itu sebenarnya mulai dari penelitian skripsinya ternyata teman obat itu memiliki prospek yang baik ke depan mulai dari situ terus akhirnya si peneliti ini hanya tadinya berpikir hanya untuk skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana melihat ada peluang pendapatan alternatif ekonomi yang bisa dimanfaatkan dari hasil penelitiannya tadi dan ternyata setelah diseriusi benar itu memberikan dampak yang lumayan besar tidak hanya untuk dirinya sendiri sebagai pengusaha hasil hutan bukan kayu tapi sebagai alternatif ekonomi ini bisa membantu masyarakat sekitar dia mulai dari misalkan ikut terlibat dalam hal penanaman misalkan tambahan tumbuhan obat entah itu tohongai atau tumbuhan yang lain juga mulai dari apa terlibat dalam hal marketing atau pemasaran segala macam dan ini menjadi satu alternatif income buat keluarga mereka tidak hanya bagi si pengusaha utamanya tapi masyarakat sekitarnya ikut terlibat ini yang menarik menurut saya nah hal begini sebenarnya yang tidak pernah tidak pernah apa namanya tidak pernah ter harus utamakan di 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 minima bahwa ada satu contoh sudah yang orang bisa memanfaatkan betapa besarnya potensi hasil tanbukan kayu yang tidak hanya untuk aspek kesehatan dan lain-lain tapi aspek ekonomi karena aspek ekonomi kan bicara tentang hajat hidup orang banyak sebenarnya ternyata memang itu bisa ketika itu dikelola diseriusi dan memang harus dimulai ketika tidak memulainya maka ini menjadi menjadi omongan terus gitu dan ini menjadi wacana terus di dunia pendidikan di dunia bisnis yang memang harus dicoba menurut saya seperti itu Pak Yuli sebagai pemantiknya karena saya melihat sebenarnya lagi sekali lagi bahwa potensi hasil hutan bukan kayu di di Kalimantan Timur paling tidak karena saya banyak berkecaman di Kalimantan Timur banyak sekali variasinya dan hanya saya kurang beruntungnya adalah mengoptimalkannya secara baik dan benar yang kurang jadi kita itu hanya melihat sebagai penonton penikmat tapi lebih untuk berpikir bahwa kita mulai mencoba untuk menjadi pegiatnya itu yang sepertinya masih kurang mungkin itu dulu Pak Yuli dari saya oke terima kasih banyak Pak Yuin luar biasa ini tadi diantara banyak hal tadi menarik juga itu ada green lifestyle yang mungkin setidaknya hari ini mungkin semoga sudah mencerahkan merubah mindset kita bahwa hutan hanya kayu hutan ternyata banyak hal yang bisa kita ekspor banyak hal yang bisa dapatkan dan mungkin juga banyak yang belum kita ketahui oleh karena itu rekan-rekan sekalian terutama generasi muda tantangan ke depan mau tidak mau kita sebanyak belajar banyak apa pikir dan mencoba mencari tahu hal-hal apa yang sudah dikerjakan di luar sana juga mencoba melihat potensi kita miliki yang mungkin karena waktu itu terbatas mungkin sebelum mungkin nanti ada lagi yang belum disampaikan dari dari sumber tadi tapi saya ingin Bu Harlinda bisa menyampaikan terkait dengan apa kita di bulan Oktober ini terutama lomba dan hal lain tadi itu yang mungkin bisa disampaikan Bu Harlinda secara detail biar peserta yang hal-hal pada hari ini bisa tahu apa saja baik terima kasih banyak Pak Yuli mohon izin share untuk slide-nya jadi Bapak Ibu adik-adik sekalian ini terlihat ya slide-nya jadi pada hari ini kita coba untuk membedah apa sih kegiatan kita yang ada di dalam rentang waktu bulan Oktober ini dari tanggal 2 hingga 28 Oktober 2020 jadi dari tadi yang mungkin barusan bergabung mungkin saya ulangi kembali bahwa ini adalah kegiatan kolaborasi dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dan juga Organisasi Wanita OS tadi kata Bu Sri Fatmawati OSD Bahasa Indonesia dan juga dengan narasumber dari alumni Fakultas Kehutanan yang khususnya juga di sini tergabung di Angkatan 93 jadi kegiatan rentang waktu 2 hingga 28 Oktober itu nanti akan terisi dengan kegiatan lomba foto Instagram mengenai hasil tanukan kayu yang akan dilengkapi dengan adanya top show series dari beberapa 4 event nanti dan 5 event di hari ini sosialisasi izinkan ini saya menyampaikan bahwa peserta kita yang mendaftar di hari ini tersebar dari tidak hanya dari Kalimantan tetapi ada di Pulau Jawa dan Sumatera serta Manokwari walaupun mungkin ada beberapa yang belum bisa hadir karena gangguan sinyal dan mungkin yang belum ada Selawasi dan masih ada yang update terbaru dari Banjarnegara atau dari mana ya ada 2 Korea 2 pendaftar yang mengikuti sosialisasi ini dari Korea 2 orang nah ini adalah kegiatan dari rangkaian Ghost to School jadi ada kegiatan lomba mikroblok dan foto bersama hasil tanukan kayu jadi ini adalah kegiatan yang berbeda mikroblok dan foto bersama jadi mikroblok adalah membuat suatu cerita mengenai hasil tanukan kayu dalam bentuk slide tapi yang ukurannya sama persis dengan ukuran di feed Instagram mungkin ada-ada yang memang ada-ada milenial sudah lebih tahu ini kegiatan membuat mikroblok itu dalam pemositing foto di dalam Instagram tentunya ukurannya beda dengan foto seperti biasa sengaja saya tampilan slide-nya seperti ini karena untuk menyampaikan bahwa ukuran dari slide yang bisa dibuat itu adalah ukuran 1080p x 1080p untuk pas di dalam kegiatan membuat mikroblok yang ada di Instagram jadi adik-adik bisa satu slide boleh dua slide boleh jadi ketika di swipe kita bisa melihat ceritanya yang akan dibuat oleh adik-adik sekalian kemudian untuk foto bersama dengan hasil tanukan kayu itu adalah bagaimana nanti adik-adik sekalian cerita bahwa mungkin di daerah adik-adik sekalian itu ada yang khas hasil tanukan kayunya tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu Narasumber sebelumnya bahwa hasil tanukan kayu itu sangat banyak sekali kemudian di setiap daerah mungkin juga banyak ada kekhasan masing-masing jadi bisa berfoto bersama dengan produk dengan narasinya di caption di Instagram tersebut jadi nanti itu mengenai yang lomba dengan temanya silakan mengambil tema mengenai sumber hasil tanukan kayunya ataukah produk yang sudah diolah atau cerita yang adik-adik sekalian ketahui tentang hasil tanukan kayu karena kan cerita hasil tanukan kayu itu masing-masing daerah juga mungkin punya cerita sendiri dan lain-lainnya yang terkait dengan hasil tanukan kayu nah dalam rangkaiannya supaya ada pemahaman lebih adik-adik mengetahui apa sih yang mau saya ambil tentang hasil tanukan kayu tadi dari yang sudah disampaikan narasumber mungkin sudah kebayang oh iya berarti kayu putih mungkin itu juga merupakan sumber hasil tanukan kayu madu juga tetapi masih banyak apa namanya produk-produk atau sumber hasil tanukan kayu yang memang ada di hutan kita ya nah itu nanti bisa diikuti beberapa seri di kegiatan talk show series atau bahkan model praktek karena nanti ada special event bahwa di tanggal 16 Oktober kebetulan hari pangan nasional jadi untuk tanggal 7 kita mulai itu dengan tema unik si penyembuh dari hutan disini mungkin lebih terkait dengan tumbuhan-tumbuhan obat yang ada di hutan jadi nanti ada dua narasumber disini ada Bapak Doktor Rasid Zarta dari Politeknik Petanian Negeri Samarinda dan Bapak Heri Romadon Eslo tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wiwin FND tadi bahwa beliau ini adalah alumni kehutanan yang juga memiliki usaha teh tahong yang tadi yang disampaikan nah seperti itu nah di tanggal 16 Oktober ada Ibu Mary Ibu Mary CR Tobing ini beliau tergabung di non-timber forest product EP-nya saya lupa Indonesia di instansi tersebut itu beliau akan menampilkan bagaimana pangan lokal yang ada di masyarakat yang sudah ada di masyarakat kearifan lokal dan bagaimana kreasi pangan yang ada bahkan mungkin akan ada video-video menarik yang akan ditampilkan oleh beliau untuk mengetahui bahwa pangan lokal di Indonesia itu banyak sekali berdasarkan kearifan lokal nah selanjutnya di tanggal 24 Oktober disini ada tema mengenai mengolah aroma dan energi dari tumbuhan ini ada suatu hal yang berbeda dimana mengolah aroma dan energi itu lebih menampilkan keunikan dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di Indonesia bagaimana ada cirinya yaitu ada ciri punya ciri sendiri seperti aromanya yang khas kemudian ada juga komponen kimia yang bagaimana bisa diolah menjadi energi jadi nanti bisa diketahui apa saja produknya yang dihasilkan dari tumbuhan setelah diolah aroma dan komponen kimianya selanjutnya yang terakhir itu di seri 4 ada cerita nanti mengenai makhluk kecil makhluk mungil serangga jadi makhluk mungil serangga itu bisa jadi lebah madu yang tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian atau mungkin serangga-senangga lainnya yang nanti bisa dijelaskan apa saja manfaatnya menghasilkan apa dan kemudian jadi produk apa saja dan kemudian ada kantong semar atau nepentes yang uniknya disini adalah tanaman yang memakan serangga kalau tadi cerita tentang serangga ini adalah kantong serangga yang memakan serangga tetapi punya manfaat juga jadi mungkin ini seri pada tanggal 2 hingga tanggal 28 Oktober mengenai hasil tanbukan kayu dan mungkin masih banyak lagi sebetulnya belum tercover di kegiatan bulan ini tapi insya Allah nanti fakultas keutaran juga punya sendiri mungkin tidak di dalam momen hari sumpah pemuda ini jadi ini memang sengaja disetting untuk memperingati sumpah pemuda nah Bapak Ibu adik-adik sekalian jadi ini nanti syaratnya juga bisa dilihat di link yang ada jadi nanti lomba mikroblok itu ada juara 1, juara 2 dan juara 3 serta yang untuk foto bersama ada 5 pemenangnya jadi kalau untuk foto tidak ada juara 1, 2, 3 kecuali yang untuk mikroblok nah pada hari ini kita punya sosialisasi yang sudah kita selenggarakan pada hari ini selanjutnya tadi seperti yang saya sampaikan yang kedua ini adalah Bapak Rahsijata dan Bapak Heri Romadon fasilitasnya nanti akan ada esertifikat free kemudian nanti insya Allah ada souvenir di semua event dari sponsor-sponsor yang diperoleh dari pelaku usaha hasil hutan bukan kayu ini Ibu Meri kemudian ini nanti kebetulan yang mengolah aroma dan energi dari hutan ini saya dan Pak Yulian Sah dan ini moderator juga sudah hadir di sini juga untuk nanti mendampingin kita semua di dalam kegiatan toxo series yang ketiga Bapak Dr. Agus Setiawan beliau Widya Iswara dari Balai Diklat LHK Samarinda nah kemudian nah ini pakar-pakar di bidang serangga dan pemakan serangga ada Bu Dr. Mardiana dan Bapak Dr. Ernert Harmonis nah begitu adek-adek nah nanti penjelasannya ini ada Instagram di HHBK kita jadi terkait dengan informasi kemudian kontak person juga ada di situ ada Mbak Agni Sinta Putri dan Mbak Lisa Diana di sini juga sebagai kontak personnya dan di Fautan Unwal nanti juga bisa dilihat infonya begitu juga di OWSD juga ada ditautkan nah ini link pendaftarannya tampilannya yang untuk keduanya untuk yang lomba Instagram dan webinar series itu ada di HHBK Ghost to School di card.co karena di situ linknya sudah terkumpul jadi tinggal ngeling ke dalamnya untuk mendaftarkan karena syaratnya adalah wajib untuk mengikuti salah satu event karena untuk mengetahui meningkatkan pemahaman adek-adek sekalian tentang hasil hutan bukan kayu nah untuk mikroblok ini sudah ada contohnya yang ada di IG di Instagram jadi bentuknya yang kami buat supaya adek-adek menambah atau Bapak Ibu sekalian juga bisa sharing informasi mungkin dengan rekan-rekan dan kolega serta mahasiswa dan yang lain-lain mengenai asil hutan bukan kayu di sini memang kita perlu ketahui bahwa asil hutan bukan kayu itu merupakan hasil hutan baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan kemudian kecuali dari kayu yang berasal dari hutan jadi ada 9 kelompok menurut permenhut nomor P35 karena bicara mengenai hasil hutan bukan kayu tentu acuan kita adalah permenhut nomor P35 menhut 2007 jadi nanti kalau ingin membaca lebih jauh bisa dilihat-lihat permenhutnya atau nanti saya share di sini apa saja yang masuk di hasil hutan bukan kayu jadi ada tumbuhan obat yang ini jumlahnya paling banyak tadi yang disampaikan Tahomei Pasar Bumi ada juga bawang tiwai dari Kalimantan kemudian ada buah-buahan yang menjadi sumber pangan olahan kemudian ada resin yang berasal dari tanaman yang mengandung resin dan itu manfaatnya juga sangat banyak resin itu bermacam-macam jenisnya selanjutnya ada minyak lemak walaupun contoh-contoh yang ada di sini ini supaya memberikan gambaran kepada yang hadir bahwa hasil hutan bukan kayu itu tidak hanya seperti yang disebutkan tadi tetapi masih banyak lagi jenis-jenisnya dan ragamnya dan ini hanya contoh beberapa dari kelompok-kelompok hasil hutan yang ada hasil hutan bukan kayu ada kelompok pati merupakan sumber karbohidrat di sana ada nipah, aren bambu, sukun dan sebagainya kemudian bambu rotan dan pandan yang bisa dijadikan untuk kerajinan kemudian tadi seperti disampaikan yang lagi tren sekarang minyak asiri untuk covid kayu putih tetapi tidak hanya kayu putih saja yang dari hutan tetapi bermacam-macam jenisnya dari pohon dari buah dari daun dari bunga dan sebagainya kemudian ada tanin tanin ini adalah sumber yang ada di dalam tumbuhan biasanya di kelompok mangrove di tanaman mangrove itu adalah tanin biasanya digunakan untuk sumber obat kemudian pengawet penyemak dan sebagainya masih ada lagi nah kemudian ada lagi getah yang disitu tidak hanya karet saja karena selama ini kita sampaikan bahwa getah itu karet tapi ternyata pohon-pohon yang menghasilkan getah itu banyak sekali dan manfaatnya atau dibuat produknya juga masih masih sangat banyak sekali produksinya kemudian ada warna alam dari diksa dari secang genang ini hanya tiga tapi sebenarnya masih banyak lagi dan adik-adik nanti atau Bapak-Ibu sekalian nanti bisa juga mengetahui atau misalnya memberikan informasi bahwa ada jenis-jenis warna alam yang memang berasal dari hutan kemudian ada tadi disampaikan ada produk lebah lebah madu ada ulat sutra ada kutulak itu termasuk produk-produk dari serangga ya nah ini adik-adik Bapak-Ibu sekalian bahwa hasil hutan bukan kain itu kalau saat ini di bidang saat ini ketika kita pandemi tentunya hasil hutan bukan kayu ini juga menjadi apa namanya aset kita karena disini tersedia semuanya ada tumbuhan obat dan sebagainya yang istilahnya juga akan mendukung kesehatan kita selama COVID-19 baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas jadi nanti lebih banyak adik-adik mungkin atau Bapak-Ibu sekalian bertanya mengenai hasil hutan bukan kayu dan program dari lomba serta toksoseri ini begitu Bapak Yuliansa ya terima kasih Bu Alinda penyampilannya di chat ada pertanyaan Pak Pak Yuliansa kalau tidak salah tentang bajaka ya gak tau kayaknya sih belum keteliti ya Bu ya jenisnya banyak kebetulannya emang kita saya gak tau nanti bisa Pak Eran atau Pak Bolin menjawabnya tapi sebelumnya mungkin saya mau menyampaikan ke peserta yang hadir pada hari ini mempersilahkan ya tepatnya kalau ada yang mau memberikan komentar atau berbagi di forum ini saya persilahkan bisa design atau angkat tangannya mungkin disini ada teman-teman dari KPH juga kelihatannya juga berbagai instansi kelihatannya silahkan kalau ada yang mau berbagi atau bertanya juga bisa kalau bajaka tadi gimana Bolin Pak Yulian Shah ya Bu jadi kalau saya perhatikan mungkin banyak ya disini tadi saya ingin sedikit menambahkan dari yang sudah dilakukan oleh yang sudah disampaikan oleh Pak Irawan dan juga Bu Alin dan juga Pak Wivin halo Pak Wivin salam kenal ya Pak jadi kalau menurut saya ya adik-adik semuanya baik adik-adik ibu-ibu juga ada banyak ibu guru disini Bu Alin ketika kita apa namanya berbicara tentang hasil hutan maka resource itu jarang sampai menjadi sesuatu yang jadi Kalimantan itu luar biasa menjadi akan sangat luar biasa lagi kalau orang orang yang di sekitarnya dan juga generasi muda kita itu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang berharga banget tidak hanya buat Kalimantan tapi buat dunia itu yang sering kita bahas mungkin kalau kita bicara tentang biodiversitas atau keanekaragaman maka Indonesia itu the second biggest of the Brazil jadi setelah kita bicara biodiversitas yang terbesar itu biodiversitas atau keanekaragaman itu adalah di Brazil yang pertama dan Indonesia itu yang kedua guys kedua sedunia itu yang sering saya sampaikan gitu ya jadi sama yang disampaikan Prof Irawan tadi tidak akan habis jadi semua yang ada di sini 64 partisipan mau 55 mau 10 10 tanaman tidak akan habis nah dan itu yang apa namanya yang harusnya akan menjadi sesuatu yang bekal nah ini saya mau tanya Bu boleh gak Pak Yulian Syah Bu Alin atau Prof Irawan ini ini kan banyak sekali ya tadi produk-produknya produk-produknya banyak banget ya ini Pak Wiyuin riset Pak Wiyuin ini sebagai apa ya maksudnya halo Pak salam kenal kalau yang dua itu saya udah salam kenal iya Prof Irawan Bu Harinda iya Pak Wiyuin ini kan di 93 ya maksudnya bergerak di bidang apa dan karena Bapak kalau tadi menyampaikannya seperti praktisi gitu ya karena beda betul sekali saya praktisi jadi kalau ini dimana Pak mungkin Bapak bisa sharing kepada ini nanti ada sesi sendiri ya Bu Alin atau bagaimana Pak Yulian akan sharing gak apa-apa karena kita waktu tinggal 30 menitan karena emang sudah asal juga disini silahkan saja kalau emang ini karena emang kata kuncinya memperkenalkan kegiatan kita ini juga hal-hal yang terkait dengan hal-hal BK secara umum karena nanti detailnya nanti di acara hal berikutnya silahkan tadi Bu Sri minta Pak Ewin ya menyampaikan kegiatannya selama ini ya gimana ya iya boleh kadang itu Pak supaya tahu karena yang saya kenal praktisi apalagi yang berhubungan dengan hutan ini pasti kalau gak jadi jutawan jadi miliarder Pak ya kebetulan terima kasih Bu itu doa buat saya mudah-mudahan beneran bisa jadi miliarder jadi penasihatnya guys beliau udah jutawan kalau jutawan alhamdulillah sudah lah Bu insyaallah jadi gini Bu saya kebetulan memang praktisi bekerja di hutan tapi bidang saya memang masih konservasi jadi jauh sekali dari dari apa namanya yang bersifat eksploitatif gitu Alhamdulillah saya gak mengerjakan itu Bu justru sejauh ini saya berkesimpung di dunia hutan dan kehutanan ini lebih banyak memberikan masukan kepada siapa saja pelaku yang bermain di hutan tanda kutip mulai dari yang masyarakat paling bawah grassroot hingga sampai ke apa namanya ke level yang lebih tinggi entah itu presiden sekalipun kebetulan Alhamdulillah presiden kita juga forester saya lebih banyak mendorong bagaimana sebenarnya pemanfaatan hasil hutan itu baik kayu maupun bukan kayu itu bisa secara berkelanjutan jadi kalau teorinya sih mendorong bagaimana sustainable forest management itu berlangsung dengan aman baik dan bisa diterima oleh semua pihak gitu Bu Seri setidaknya itulah yang bisa karena kalau surat detail nanti gak cukup waktunya Bu ada saya sendiri ya Pak baik Pak terima kasih Pak bisa diajak diajak diskusi jadi prosesnya tapi saya tertarik sama programnya ibu sangat tertarik saya iya Pak silahkan Pak Yuli kami kami tuh karena non profit dan non kami bekerjasama dengan government iya jadi sebetulnya ini how we deliver bagaimana kami anggota-anggota ini itu ya apa ya memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui keilmuan kami gitu jadi memang satu memang kami membutuhkan banyak sekali donatur gitu ya dan juga apa selama ini memang dari para membernya dan juga kami bekerjasama dengan para komunitas sekolah juga sehingga apa yang jadi ini kan bagaimana kami mengkontribusikan kepada masyarakat gitu sehingga apa yang kami dapatkan jadi karena kami ini bukan hanya satu atau dua jadi kan kalau biasanya asosiasi itu kan kalau peneliti itu asosiasi seperti HKI ya Himpunan Kimiawan Indonesia Kimia tapi kalau di OS ini OS ini mulai dari dokter mulai dari ahli hukum pak mulai dari sampai arsitek bahkan kami ya adik-adik itu semuanya kami punya anggota teknik mesin jadi dosen yang sebagai teknik mesin jadi mechanical engineer tapi perempuan dan juga kami punya member yang expert banget di bidang informatics gitu ya yang menang beberapa kali di google gitu jadi beliaunya itu yang expert google termasuk Bu Erfina ada disini beliau halo Bu Bu Erfina ini adalah ahli bandara pak jadi kalau ada bandara gini-gini itu beliaunya dan mungkin satu diantara laki-laki pak jadi kalau beliau rapat mungkin beliau doang itu yang perempuan kalau kimia kalau kimia kan banyak ya tapi kalau teknik sipil teknik mesin itu bisa ditung jari pak gitu dan kami kenapa ya di ITS salah satunya pak mungkin di ITS itu ini contoh ya tapi kan Unmul gak tahu Unmul ada teknik mesin gak pak ada teknik mesin gak ada ya jurusan teknik mesin gak ada ya teknik mesin itu kalau kalau dilihat ini contoh ya bagaimana teknik mesin itu di ITS contohnya itu mungkin paling banyak dunia kali yang wah siswanya perempuan karena memang ada prioritas dan bagaimana support gitu zaman saya dulu teknik mesin ITS itu laki semua pak kalau sekarang ada memang mechanical engineering itu salah satu itu salah satu contoh jadi bagaimana women in science itu perlu masuk gitu ya dan bagaimana mewarnai gitu ya mewarnai ini Bu Erfina ini salah satu anggotanya dan juga beliau mungkin salah satu diantara laki-laki semua gitu ya oke terima kasih iya 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 Bu Sri ketemu disini ya sama Bu Erfina ya jangan ketemu disana ya insya Allah pak ITS malah gak ketemu sibuk beliau ibu ya sama-sama sibuk iya betul iya betul-betul pak oke saya dari sana asalnya oh iya oke dari pasir asalnya oh iya kayaknya paling jauh paling jauh ke pasir tuh karena gak ada jalan udaranya betul-betul saya sudah kesana pak aduh iya lumayan oh iya mohon maaf Bu Erfina saya ini serahkan ke sener-sener saya nih Pak Dwianto silahkan Pak Dwianto ya makasih tadi itu ada penjelasan tentang Permen Hood ya atau apa tentang hasil hutanan kayu tadi ya nah itu ada ada kata-kata hutan tadi terakhir nah hutannya ini dalam pengertian undang-undang kehutanan atau hutan dalam arti ekologi karena kan di negara kita ini kan kawasan itu kan ada kawasan budidaya kehutanan ada budidaya non-kehutanan kan gitu jadi nanti kalau ditemukan bawang tiwai tapi di kebun masyarakat apakah itu juga termasuk hasil hutan non-kayu kan gitu nah itu yang pertama yang kedua kenapa memang hasil hutan non-kayu belum terlihat apa ya booming ya atau seperti kayu ini harus kita menjadi perhatian juga sebagai bersama-sama rimbawan ya karena kalau kita bicara secara pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur itu saja yang paling berpengaruhkan masih sektor tambang 40% sektor yang berpengaruhi ekonomi kautin itu pertambangan pertanian itu 8% nah pertanian disitu 8% itu ada kehutanannya gitu ya ada kebun kehutanan perikanan pertenakan itu gabung itu baru 8% nah ini apalagi hasil itu non-kayunya kan berarti industri kayu sudah turun juga apalagi non-kayunya jadi tidak terlihat memang secara ekonomi besar itu tidak kelihatan nah ini yang menjadi PR kita karena mungkin apa ya kalau sawit itu budidayanya sudah jelas sehingga orang memproduksi skala besar itu sudah pasti kemana arahnya jadi itu sistem ekonominya sudah melingkar ya ini mau dijual kemana saudara penampungnya ada industri yang jadi minyak nanti turunnya jadi odol oh macam-macam itu turunannya sawit nah ini yang yang pernah saya juga agak kaget ketika umrah di Mekah harga agak haru yang paling mahal itu yang from Borneo kan gitu itu ada Kamboja ada Vietnam dan sebagainya pas saya tanya ini yang paling mahal dari Borneo saya tanya kan wah ini kampung saya saya bilang sudah ada di Mekah kan gitu bayangkan tumbuhan yang ada di Al-Quran itu tumbuh di Kalimantan kita kan gitu di Indonesia nah ini yang yang juga ternyata kita juga belum Semarak membudidayakan itu kan gitu belum terlihat gitu ada beberapa hal yang saya lihat memang budidaya di berbagai Indonesia tapi ternyata juga belum terlihat nah itu tantangan kita juga termasuk kemarin kita diskusi di KPH dengan menampilkan teman-teman di KPH nah ini yang perlu ada kolaborasi diantara alumni juga dan rimbawan antara yang di pemerintahan kita punya potensi untuk menguasai KPH hutan-hutan untuk skala masyarakat nah ini yang harus kita manfaatkan untuk alahan budidaya tadi saya rasa itu dan termasuk teknologi budidayanya supaya itu bisa berkembang dan petani atau siapa yang mengerjakan itu apa ya nilai ekotomiya ada gitu yang ingin saya apa komentari terima kasih ya terima kasih mas Dianto atas komentar dan pertanyaannya menarik tadi memang kelihatan memang negara kita belum begitu tertarik dengan berbagai produk-produk HAB kata tadi itu untuk skala skala besar padahal di luar luar biasa ini begitu tantangan sekaligus tantangan buat kita sebagai praktisi mungkin di di tempat kita untuk sendiri menurut saya kampus Hutan juga sudah sudah mulai juga apa namanya fokus mungkin apa namanya bekerja di dunia ini juga mengeksplorasi berbagai hal yang yang mungkin belum kita dapatkan termasuk teknologi tadi ya tadi ada pertanyaan Bu Alin terkait dengan HBK tadi itu ya jadi jadi yang sesuai dengan yang kita ambil di Pernahut yang nomor 35 itu tentunya sudah ada turunan dari Undang-Undang nomor 41 Pak Duyanto jadi memang kita ambilnya dari situ jadi ya kita boleh share ya biar yang lain juga tahu nanti sambil dibaca-baca kelihatan ya Bapak Ibu belum 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 muncul ya sudah jadi ini Permen Hood yang nomor 35 jadi semuanya itu dimasukkan ke sini Pak Duyanto jadi memang ada turunannya menimbang dari nomor 41 dan tentunya kita ngacunya di sini sudah ada digilaskan di dalam Permen Hood sendiri jadi mungkin kalau ada adik membacanya lagi lebih detil ada di sini di Permen Hood nomor 35 mungkin itu ya jadi mungkin intinya tadi itu apa saja keluarga maupun pauna yang ada di hutan selain dari kayu tadi itu tapi sekarang saat ini bisa juga dari hutan tapi tumbuhnya di sekitaran kita termasuk di masyarakat tapi yang kita masuk di sini mungkin hutan apa hasil hutan yang bukan kayu yang terdapat di hutan intinya mungkin baik tadi ada pertanyaan Pak Pajiriansa saya memang belum tahu juga jenis-jenis bajaka yang berhasil tadi itu tapi kemarin waktu pulang ke Pasir bulan minggu lalu saya keluarga saya tanya juga dia minum teh celupnya bajaka itu sudah dikomersilkan rupanya dia beli berapa ribu gitu ya 78 ribu satu kotak itu dia mampu menyembuhkan asam urut dia karena sembuh nah saya nggak tahu jenisnya apa tapi sudah dikomersilkan jenis-jenis bajaka yang berhasil untuk kesehatan gitu ya kita belum menang itu ya mungkin ada problem boleh saya menambahkan jadi pas waktu bajaka itu mulai trending ya banyak banget yang tanya ke saya dan juga banyak juga yang memberikan apa ya memberikan sampel gitu ya ini loh bajaka ada yang seperti ini memang sih kalau kita mau bicara kalau kita mau bicara scientific evidence jadi kalau kita bicara tentang fakta atau bukti-bukti ilmiah maka perlu dilakukan secara komprehensif gitu nah kalau ditanya yang mana yang mana ya satu saya yakin di sini yang hadir di sini Bu Alin Pak Yulian atau Prof Kirawan meskipun kami bergerak di hasil hutan bukan kayu termasuk saya ini saya ya kami bukan ahli botani artinya kalau bicara tentang apakah ini karena mirip-mirip ya kadang ada orang yang klaim itu namanya klaim kan ya klaim ini yang benar nah itu belum bisa di apa ya belum bisa diberikan jawabannya ini yang ini jadi mungkin nanti perlu ada sesi khusus yang apa ya untuk memberikan kebenaran atau apa ya bagaimana kita melihat suatu fenomena itu berdasarkan sains karena itu penting banget gitu termasuk misalnya orang bicara tentang temulawak gitu ya temulawak kan semua orang sudah tahu tapi kalau kita bicara temulawak itu yang mana yang bagus gitu nah temulawak ada yang umurnya baru dua bulan ada yang umurnya tiga bulan bahkan ada umurnya sampai sembilan bulan itu berbeda nanti komposisi kimianya atau konstituen kimianya begitu jadi mungkin mungkin ada kan ada bahasan yang lain gitu ya saya pikir itu Pak Yulian Syah kita kan menanya tentang time nambahkan mau menambahkan mengenai bajakah ini memang menarik karena beberapa waktu yang lalu itu saya ada diskusi baik dengan suami saya sendiri yang kebetulan memang bukan orang keutanan tetapi lebih ke pendamping UMKM jadi kebetulan ketemu juga dengan para pengekspor bajakah dan ini yang menjadi menarik karena kita sendiri belum tahu persis apakah benar-benar bajakah itu spesiesnya sama sehingga kemarin juga diskusi dengan teman-teman yang dari Fakultas Kutanan Ahli Dendrologi Ibu Rita Diana yang insya Allah juga mendaftar di OUS tapi belum selesai Bu Sri jadi mungkin belum selesai registrasinya beliau sudah saya minta untuk daftar juga jadi beliau botanis yang concern juga menanggapi masalah bajakah ini karena bajakah ini sekarang langsung diekspor tanpa kita mengetahui isinya spesiesnya sehingga kekhawatirannya adalah ketika bajakah itu diambil tanpa kita tahu spesiesnya kita kehabisan sumber daya alam kita kehabisan aslinya sehingga kemungkinan orang luar sumbernya kita tidak ada karena akar bajakah ini kan beda dengan misalnya herbal yang mudah sekali tumbuh ini kan akar-akaran ya kalau misalnya itu sudah diambil dari mana nanti akan bisa berkembang sebelum dibudidayakan mungkin sebaiknya memang mungkin perlu ada suatu komunitas yang concern juga terhadap tanaman-tanaman yang memang unik dari hutan itu dilindungi dulu dipastikan dia sudah budidaya tekniknya sudah ketahuan baru bisa dikeluarkan dan masalahnya saat ini bajakah itu sudah ada eksportirnya jadi PRnya juga mungkin bapak-bapak di sini yang concern dikonservasi dan sebagainya itu juga bisa bisa melihat bahwa kita juga perlu diskusi tentang bajakah ini sendiri seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Fatmawati antara spesies kemudian bagaimana membudidayakan bagaimana kita memanfaatkannya ternyata sudah duluan orang lain yang memproduksinya tanpa kita tahu khasiatnya mungkin seperti itu sih tambahannya ada teman-teman juga dari Bidaya banyak juga yang tidak mengerti Bu Arlin ya itulah pentingnya jadi local wisdom atau kearifan lokal itu bahkan mungkin yang perlu kita jaga jadi misalnya suatu masyarakat menggunakan itu kemudian belum sampai pada belum sampai pada identifikasi kemudian isolasi dan segala macam apa itu medicinal propertiesnya seperti apa tapi kan dalam tanda kutip mengekspornya dalam bentuk kayu misalnya oh ini kita ekspor kayu misalnya tapi sebetulnya bukan itu bukan kayunya yang dikejar adalah dalamnya gitu loh jadi itu perlu banget iya oke Bu Sri terima kasih banyak Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang mau disampaikan oke Pak gimana Pak Pak Jiri tadi bisa jawab dia kan bahas tentang pembuatan obat kan aku bilang dia bahas tentang bajaka aku bilang kalau kita bahas tentang bajaka masih simpang siur halo halo Pak Pak Jiri iya Pak Pak Jiri memang masih simpang siur ya karena spesiesnya iya tapi tidak dijual adik-adik yang mau tanya tentang lomba mungkin iya yang tentang lomba mungkin ada yang mau tanya tentang lomba OSD terserah dikatik semuanya ibu guru boleh ya ini bu Alin ini lombanya hanya untuk SMP sama SMA ya sementara SMP sama SMA dulu bu rencananya sih sebenarnya ada mau TK dan SD waktu itu sudah kontak sama guru-guru TK tapi masih belum ketemu ini modelnya karena nanti kalau TK pasti pendampingannya dengan gurunya jadi sasarannya gurunya tapi mungkin nanti oke terlihat oke baik kelihatannya sudah enggak ada pertanyaan bu juga tentang lomba dan lancar kita pada hari ini kita foto bersama ya Pak nanti ya oh iya boleh 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 nambahkan sedikit ya Pak Yuli oh iya ya ini nitip pesan nih buat pada yang disuruh disampaikan Bapak Ibu ini pesan dari Bapak buat anak-anak ini izin ya ada SMP dan SMA jadi mungkin sekitar tahun 2000 2005 2006 itu kita masih cukup mudah ketemu pasak bumi gitu ya tidak harus terlalu jauh ke hutan dalam tapi pada tahun 2007-2008 2009 kakas itu pasak bumi itu berapa kali salah satu yang banyak di eksploitasi dan itu salah satu efek juga pada saat pembukaan lahan yang luar biasa besar saat itu kita 2008-2009 sehingga mudah-mudahan ya di adik kita ini tertarik gitu ya kalau misalnya kita pergi ke Citra Niaga di Samarinda ini Bu Busri gitu punya satu konflik di Citra Niaga itu semacam pusat souvenir dan itu salah satunya pasak bumi banyak di sana nah mudah-mudahan adik-adik di sini juga tertarik tidak hanya pasak bumi dan beberapa jenis lain yang mestinya itu nanti tidak jadi mitos gitu ya nanti beberapa tahun ke depan bisa jadi hilang tidak jadi mitos mudah-mudahan ketertarikan itu muncul yang di SMP bisa jadi bahan praktikum SMA jadi bahan praktikum kemudian dijadikan barangkali topik dalam menulis karya ilmiah dan juga bisa disampaikan ke Bapak Ibu Guru untuk bisa ikut sama-sama mengawal hasil hutan bukan kayu kita terutama yang khas Kalimantan karena memang biasanya persaingan itu kalau khas gitu ya mudah-mudahan kita tidak kalah sama Malaysia yang saat ini sudah banyak sekali memproduksi berbagai produk pesak bumi tapi percayalah bahwa kita Indonesia Kalimantan Jawa dan lainnya tidak akan kekurangan untuk komoditi khas itu mungkin itu pesan singkat Pak Yuli ya baik selamat menikmati